. Pada tanggal 3 Maret tahun 1924, badan legislatif Turki mengangkat Mustafa Kemal sebagai presiden Turki dan membubarkan hilafah Islamiyah. Mustafa Kemal Ataturk bertindak radikal guna menghancurkan peradaban Islam. Mustafa, sebagai presiden Republik Turki yang sekuler, bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan. Ia menetapkan ideologi negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi negara ini, dia mengumumkan akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya demi kepentingan negara Turki sekuler. Di antaranya ia mengambil langkah, menghapus syariah Islam dan tidak ada lagi jabatan kehalifahan, mengganti hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum Italia, Jerman, dan Swiss, menutup beberapa masjid dan madrasah, mengganti agama negara dengan sekularisme. Mengubah azan ke dalam bahasa Turki, melarang pendidikan agama di sekolah umum, melarang kerudung bagi kaum wanita dan pendidikan terpisah, mengganti naskah-naskah bahasa Arab dengan bahasa Roma, pengenalan pada kode hukum barat, pakaian, kalender, serta alfabet, mengganti seluruh huruf Arab dengan huruf Latin. Akibat ulah Mustafa Kemal, pemaksaan ini akhirnya menjadikan Turki sebagai republik sekuler yang sangat anti terhadap dakwah Islam. Ciri Islam di Turki hampir semua hilang, sehingga kaum Muslimin kesulitan menemukan jejak peradaban Islam di tanah Turki. Sesaat berkuasa, Kemal Ataturk pernah menggantikan yang menggantung 30 ulama. Ia mengatakan, Ketahuilah, saya dapat membuat negara Turki menjadi negara demokrasi bila saya dapat hidup 15 tahun lagi. Tetapi jika saya mati sekarang, itu akan memerlukan waktu tiga generasi. Begitulah Kemal Ataturk, selalu berlaku angku di atas tindakan kekejaman dan anti-agama. Seorang yang dikenal sebagai pencetus sekulerisme Turki, sekaligus penghancur kehalifahan Turki, dan agama Islam. Sekiranya Kamal Ataturk ini lahir di zaman adanya Rasul pada saat ketika Wahyu masih turun, bisa jadi namanya akan diabadikan seperti Fir'aun, Namrud dan Abu Lahab. Cara kematian yang Allah telah datangkan kepada mereka, orang-orang yang zalim itu teramat tragis sekali. Kematian mereka pun teramat unik. Namrud, mati karena sakit kepala akibat dimasuki oleh seekor nyamuk melalui telinganya. Setiap kali ia menjerit, dokter pribadinya memerintahkan dipukul kepalanya untuk mengurangi kesakitannya. Nasib serupa dialami Mustafa Kemal Ataturk juga menerima pembalasan yang setimpal dari Allah. Menurut beberapa buku sejarah, kematian Kemal dikarenakan akibat overdosis minuman keras, ditambah lagi dengan berbagai penyakit seperti penyakit kelamin, malaria, sakit ginjal, dan lever. Dia meninggal dunia pada tanggal 10 November tahun 1938. Kulit di tubuh badannya rusak dengan cepat dan diganggu pula oleh penyakit gatal-gatal. Dokter sudah memberi bermacam-macam salep untuk diusap pada kakinya yang sudah banyak luka-luka karena tergaruk oleh kukunya. Walaupun begitu dia masih sangat angku di akhir-akhir hayatnya yaitu ketika menderita Sakratul Maut. Dokter Abdullah Azam dalam buku Al-Manaratul Mafkudah menjelaskan detik-detik menjelang ajal Sang Hina Mustafa Kemal Ataturk. Menurutnya, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dalam kitab Al-Jazam Minjinsil Amal, karangan Syekh Dr. Syed Husien Al-Afani disebutkan, walaupun Ataturk dikelilingi para dokter, namun penyakit kanker hatinya baru diketahui pada tahun 1938, padahal dia telah merasakan pedihnya penyakit tersebut sejak 1936. Pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 1938, Kemal Ataturk terlempar ke sampah sejarah setelah ia mengalami Sakratul Maut sebulan lamanya yang tidak ada satupun dari pembantu dan para dokternya yang berani mendekati dia ketika itu. Setelah sembilan hari, barulah mayatnya disembahyangkan. Itupun setelah didesak oleh seorang adik perempuannya, saat mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya, tak dapat dibayangkan bagaimana tanah tidak menerimanya. Karena putus asa, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun sampai tahun 1953. Apa yang menyedihkan? Ulama-ulama saat itu mengatakan bahwa bukan hanya bumi Turki, seluruh bumi Allah ini tidak akan menerima Kemal Ataturk. Terima kasih telah menonton!